Berikut daftar resmi 27 pemain Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk melawan Irak dan Filipina, serta jadwal pertandingan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Berikut ini daftar resmi 27 pemain Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk melawan Irak dan Filipina. Yang pertama di posisi penjaga gawang diisi oleh, yang pertama, Nadeo Arga Winata dari Borneo FC, kedua Muhammad Riandi dari Persis Solo, dan yang ketiga, Hernando Ari dari Persebaya Surabaya. Selanjutnya di posisi pemain belakang diisi oleh, yang pertama, Pratama Arhan dari Topio Verdi, kedua, Jordi Ahmad dari Johor Darul Tazim FC, Wahyu Prasetyo dari PSIS Semarang, dan Asnawi Mangkualam dari JO6 Dragons. Masih di posisi pemain belakang, Sandi Walsh dari Kafe Mechelen, Shane Patinama dari Viking FK, dan Edo Febriansah dari Persib Bandung, serta Andi Setio dari Persikabo. Selanjutnya posisi pemain belakang yang terakhir diisi oleh, Rizky Rido dari Persija Jakarta, Elkan Bagot dari Ipswich Town. Selanjutnya di posisi pemain tengah diisi oleh, yang pertama, Rahmat Irianto dari Persib Bandung, kedua, Mark Klok dari Persib Bandung, Arhan Fikri dari Arema FC, dan Riki Kambuaya dari Dewa United. Selanjutnya di posisi pemain winger atau sayap, diisi oleh, yang pertama, Sadir Ramdhani dari Sabah FC, kedua Adam Alis dari Borneo FC, ketiga, Witan Sulaiman dari Persija Jakarta, Egi Maulana Fikri dari Dewa United, dan Yaakob Sayuri dari PSM Makassar. Dan posisi pemain depan diisi oleh, yang pertama, Dimas Derajat dari Persikabo, kedua, Dendi Sulistiawan dari Bayangkara Presisi FC, dan Hoki Caraka dari PSS Leman. Posisi pemain depan yang terakhir, Ramadhan Sananta, dari Persis Solo, Rafael Struik, dari Ado Den Haak. Berikut empat pemain inti yang dicoret, yang pertama, Maselino Ferdinand, karena masih cedera, kedua, Ivar Jenner, karena cedera, yang ketiga, Yance Sayuri, dan yang terakhir Stefano Lilipali. Berikut hasil pembagian grup kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, di putaran kedua, dan dibagi menjadi sembilan grup, terdiri dari 36 negara, digelar dengan sistem home dan away atau kandang-tandang. Di grup A, diisi oleh Qatar, kedua Kuwait, ketiga India, dan keempat, Afghanistan. Di grup B, yang pertama Korea Utara, kedua, Jepang, tiga Suriah, dan keempat, Myanmar. Di grup C, Korea Selatan, kedua, Singapura, ketiga, Thailand, yang keempat, China. Di grup D, diisi oleh Oman, kedua Malaysia, ketiga, Kyrgyzstan, dan keempat, China Taipei. Di grup E, yang pertama, Uzbekistan, kedua, Iran, ketiga, Hongkong, dan keempat, Turkmenistan. Di grup F, yang pertama, Vietnam, kedua, Indonesia, yang ketiga, Irak, dan keempat, Filipina. Di grup G, yang pertama, Arab Saudi, kedua, Jordania, ketiga, Pakistan, yang keempat, Tajikistan. Di grup H, diisi oleh, yang pertama, Uni Emirat Arab, kedua, Bahrain, ketiga, Yemen, dan yang keempat. Dan yang terakhir, di grup I, diisi oleh, Australia, kedua, Lebanon, ketiga, Palestina, yang keempat, Bangladesh. Berikut ini jadwal pertandingan tim Nas Indonesia, di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, di grup F, di leg yang pertama. Pada Kamis 16 November 2023, Tim Nas Indonesia, akan bertandang ke markas Tim Nas Irak, di Basra International Stadium, Kikov, jam 21.45 Waktu Indonesia Barat, disiarkan live RCTI. Dan selanjutnya, pada hari Selasa, 21 November 2023, Tim Nas Indonesia, akan bertandang ke markas Tim Nas Filipina, di Stadion Rizal Memorial, Kikov, jam 18.00 Waktu Indonesia Barat, disiarkan live RCTI. Jadwal berikutnya, Jadwal berikutnya, pada Kamis 21 Maret 2024, Tim Nas Indonesia, akan bermain di kandang dengan menjamu Tim Nas Vietnam, digelar di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta, Kikov, jam 18.00 Waktu Indonesia Barat, disiarkan live RCTI. Terima kasih telah menonton, nantikan update berikutnya, seputar kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.